Seorang nelayan desa Bonea Tiro, kejamatan Kapuntori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, ditemukan dalam keadaan lemas di bawah tebing batu karang di Pulau Tak Berpenghuni. Nelayan ini dilaporkan hilang setelah diterjang gelombang tinggi saat mencari ikan. Korban langsung dievakuasi oleh tim gabungan ke daratan dan langsung mendapatkan pertolongan dari tim medis. Peristiwa ini, saudara, bermula pada selasa siang ketika korban melaut dengan menggunakan longboat di sekitar Tanjung Kampunea. Cuaca buruk dengan angin kencang dan gelombang tinggi membuat korban terjatuh dari perahu. Posisi korban ditemukan itu di darat di Tanjung Kapuntori. Kondisinya kayak gimana? Untuk kondisi korban pada saat ditemukan dalam keadaan selamat dan mengalami lemas. Dan pada saat sudah dievakuasi ke rumah korban, sudah mendapatkan penanganan dari tim medis Buskesmas Marangka.